Hai semua kembali lagi bersama aku bubut kye Di video ini aku akan membuat nasi ayam hainan Untuk bahannya siapkan 500 gram beras Bumbu untuk berasnya ada 1 sendok makan margarin, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, garam, penyedap, dan lada secukupnya Selanjutnya ada 2 sendok makan minyak wijen dan 2 sendok makan kecap manis Bahan kaldu ayamnya disini aku menggunakan 1 per 4 kilo daging ayam 2 siung bawang putih dan 2 ruas jempol jahe Setelah semua bahan siap lanjut kita rebus dulu ayamnya sampai mengeluarkan kaldu Tambahkan jahe dan bawang putih yang sudah dikeprek Jika sudah keluar kaldu nya kita matikan dulu api kompornya Setelah itu kita angkat dan tiriskan ayamnya Lanjut kita panaskan margarin Tumis jahe dan bawang putih yang sudah dicincang halus Tumis sampai bumbunya wangi dan warnanya kecoklatan Nah ini bumbunya sudah wangi kita matikan dulu kompornya Tuang kaldu ayam ke dalam beras yang sudah dicuci bersih Untuk tekanan airnya seperti biasa kita memasak nasi ya teman-teman Setelah itu masukkan tumisan jahe dan bawang putih Damahkan minyak wijen dan kecap manis Dan bumbu yang terakhir ada garam penyedap dan juga lada bubuk Kalau sudah kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata Kemudian masak seperti biasa di rice cooker Sambil menunggu nasinya mateng kita bikin sambal jahe nya Bahannya disini aku menggunakan cabai setan, sedikit jahe dan juga 2 siung bawang putih Jika tidak terlalu suka pedas cabainya bisa diganti dengan cabai merah besar saja ya teman-teman Setelah semua bumbu dihaluskan kita tumis dulu dan masak sampai sambalnya matang Jangan lupa tambahkan garam penyedap dan sedikit gula lalu koreksi rasanya Nah nasinya sudah matang Kita taruh dalam mangkuk kecil dan kita cetak seperti ini Tambahkan potongan ayam yang tadi kita pakai untuk membuat kaldu Tambahkan juga sambal jahe nya Dan ini dia hasilnya enak banget aroma nasinya juga sangat wangi Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya